Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku, ini lautan media ready Selamat, apa aja bosku Terima kasih, gabung lagi, join lagi dengan Kebun Arana Kali ini kita di spesial lapak terfavorit nih bosku Di tempatnya Pak Agus di BR Garden Muntilan tentunya bosku nih Dengan sang maestro, mesti kok ya Apa ini Pak Agus? Nah, jangan, orang-orang parah naga Pak Agus, wah ini Ini kebetulan Nganuas Kemarin kita belanja di petani kita Tapi kok ada beberapa yang rado error ini Coba kita bongkar, kita cek Ada trouble ya Pak Agus? Iya, kayaknya Identifikasi masalah lagi berarti ini Pak Agus? Iya, biasa Identifikasi agronema tidak sehat ya Pak Agus? Tidak sehat Ini apa Pak Agus, tidak sehatnya ada? Kalau mengecil? Ya, ini harusnya di daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Daun 8 itu kalau harusnya jangan mengecil Masih, harusnya masih stabil Masih stabil ya Memang benar-benar perawatannya itu Memenuhi Apa ya? Persaratan Persaratan Atau perawatan itu rutin Rajin itu ya insya Allah Tidak mengecil Tapi kalau di daun 8 mengecil Berarti ada masalah Kalau yang satunya Krishna ini Kalau yang Krishna ini Harusnya yang menguning itu daun tua Mas Ini saya pikir ini belum daun tua Karena Kadang agronema itu kalau sehat Itu di daun 13ap pun Belum menguning Ini malah 2 ya Pak Agus Ini malah 2 Menyusul lagi 3 Biasanya menguning itu kalau daun tua dari 1 Nanti selang mungkin 2 minggu, 3 minggu Satu lagi ya daun tua loh Tapi kalau barengan begini berarti ada masalah Cuma nanti kita cek Yang ini adalah masalahnya daun menguning yang tidak normal ya Pak Agus Nah itu indikasinya kalau menurut terawangan dari kutub utara itu bisa busuk batang Bisa Bisa karat daun Karat daun itu dikarenakan pH yang terlalu tinggi di atas 7 Nah itu biasanya daun menguning terus karat daun Nah kalau tidak ya nanti mungkin batang busuk semi lonyot itu loh mas Nah itu kalau belum parah masih bisa di atasi tapi kalau parah ya dipotong Kesundul akar juga bisa ya Pak Agus? Kesundul akar itu harus dari daun satu-satu mas Nah kesundul akar tidak mungkin bareng karena tumbuhnya akar itu biasanya semakin naik-naik Nah kalau kesundul akar dia nguningnya pelan sekali karena kelopak itu terbuka pelan-pelan Tapi kalau nguningnya langsung drastis Drastis ini berarti tetap ada masalah ya Pak Berarti nanti kita bongkar Pak Agus? Ya nggak apa-apa kita bongkar Dari mana dulu Pak Agus? Dari yang sartika ini Sartika daun mengencil kita bongkar ini identifikasi bisa Bisa medianya sudah tidak layak pakai Oh nutrisnya habis ya Bisa ada sesuatu kutu atau apa di Bisa sama ya Pak Agus ya Oh ternyata 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 Ini kutu Ini bukan kutu ya Kutu ya Pak Agus Ternyata di bawah itu ada ya Pak Agus ya Ada karena kutu itu biasanya kalau yang tidak terawat dia di atas dia akan turun Mas Abi Nah kalau sudah turun itu lebih cepat beranak-pinak daripada di atas Pak Agus ini yang kutu yang biasa putih-putih disini itu bukan tau Iya disini Iya sama Sama Pak Agus Nah dia kalau di bawah itu lebih cepat berkembang biaknya karena apa? Karena di bawah itu tidak Istilahnya tidak tersemprot atau terjamah dengan insektifida Berarti ini bongkar? Bongkar Caranya bongkar Untuk media kalau sudah kutu kutu ini usahakan dibuang Karena apa? Karena telur kutu bukan hanya di akar tapi biasanya menempel di media juga Mas Abi Iya bisa dibuang aja ya Pak Agus ya Pak Ini media nya ini Nah terus setelah ini kita cuci dengan larutan air eh dengan air yang dikasih insektisida Insektisida ya merk boleh apa aja ini insektisida Nah yang penting untuk sel darah putih Seperti decis, lanet itu kan khusus untuk sel darah putih Nah oke Jukum Nah terus ini kita celup aja Kita celupnya sekalian untuk ngaduk ini kita celupnya Kita rendam mungkin 1 menit 2 menit lah Tapi semisal tidak kita rendam pun begitu kita celupkan Sekarang kutu terkena insekt dia akan lepas Lepas ya langsung Langsung mengabung itu Mengabung ya Pak Agus Tapi ini mau direndam Berapa Pak Agus? Rendam 1 menit mungkin Oke Saya hitung kok Pak Agus? Enggak usah Enggak usah Oke Berarti ini identifikasinya clear ya Pak Agus ya Terkena kutu Nanti setelah kita celupkan di larutan bakte insektisida ini Dia akan mati akar akan kembali sehat Karena apa? Ini mengecil karena mungkin nutrisi yang disini diserap oleh kutu Ya diserap oleh kutu jadi mungkin nutrisinya berkurang ataupun akar yang kurang sehat Kalau kutu ini tidak menimbulkan bosok-bosok busuk-busuk ya Pak Agus ya? Enggak kutu enggak Cuma kalau lama-kelamaan akar akan kering Kering ya Akar akan kering Tapi tidak busuk tapi dia akan kering Yang satunya bosku ini daun menguning Pak Apa ini ya? Ada kegantan ini oleh tuku ini Mas Wah krisna Konon itu golden ya Pak? Golden ya Cuma kan kita buliji petani itu ya Ada yang seperti ini kalau kita belinya borongan ya udah apa-apa Mas Nah bener tau Mas ternyata Busuk batang ya Pak Agus ya Busuk batang Busuk batang Busuk batang Nah ini Kalau ini Cucinya harusnya pakai ini Mas Pake apa Pak Gus? Fungi Fungi Sida Tapi gak apa ini yang penting untuk mengetahui Ada apa Ini cucinya Fungi ya? Kalau ini Fungi Kalau ini Fungi Sida Ini Fungi nanti kita selap pakai Fungi Pak Gus biasanya pakai ini apa Pak Gus? Apa ini Pak Gus? Fungi Sida lah Oke Oke Bus Naik lebih cepat tenang nih Pak Gus Nah ini kita Kita lihat Kita kupas Nah kita kupas seperti ini Kalau semisal Nah ini kan ada ini Bitik-bitik Kalau semisal Cuma sebelah atau sebagian bisa kita Obati Tapi kalau semisal kok sampai di dalam Ya mau gak mau kita potong Tapi kalau Oh ini identifikasi dulu ya Pak Iya Tapi kalau secara Ini kalau saya lihat Di sini ada tunas yang muncul itu Berarti batang yang di sebelah sini masih Aman Masih aman Karena kalau batang yang sebelah ini terserang Semacam ini Otomatis tunasnya akan layu juga Kan lonyak Biasanya gini kalau belum parah nanti sembuh Mas Berarti ini gak usah dipotong ini Pak Gus? Gak usah dipotong Jangan dipotong kalau ini kalau semisal tidak parah gitu Jangan dipotong Dihilangkan aja yang terkena Nah ini sudah Yang terkena busuk ini Dihilangkan Terus di Olesi pakai fungisida Fungisida ya Fungisida tapi usahakan bisa dibuat pasta Mas Jangan terlalu encer Dibuat pasta ya Woi Jadi ini Dikasih air dikit gitu Pak Gus? Terus di Oleskan Nah ini indikasi di sini ada tunas yang muncul Sini ada tunas yang muncul Berarti di sebelah sini Batang masih sehat Hmm Di sini akar juga sehat Hmm Tapi kalau yang sebelah sini Banyak yang busuk lah Setelah ini kita diamkan Hmm Nanti penanamannya beda dengan penanaman tanaman sehat Mas Kenapa ini Oh beda Pak Gus? Beda Kenapa ini saya tanam Saya biarkan gini Nanti semisal Kita tanam sebelum ini muncul akar Dia minimal bisa menyuplai Nutrisi rakitung sidik Mas Sambil menunggu ini muncul akar Istilahnya biar daun tetap bertahan Nah tapi yang daun yang kuning ini kita buang Dibuang Oke dibuang yang kuning Set 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 Nah ini terus nanti penanamannya Nah media sampai ke sini Hmm Tapi ini tanam dalam ya Hmm Media sampai ke sini Gandulnya mana Pak Gus? Media sampai separuh Nanti selebihnya pasir malang atau mos Munggu terserah Oh iya iya Untuk merangsang batang yang belum ada akarnya ini Iya Nanti semisal kok ini sudah muncul akar Segera saja ini dipotong Dipotong aja ya Pak Gus ya Oke 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 siap nih Ini adalah tip identifikasi aglonema bermasalah ya Pak Gus ya Jadi tidak hanya orang saja yang bermasalah ternyata Pak Gus Ini aku masalahnya harus dipotong Uwes ini Ini masalahnya yang mau dijualnya apa ini Pak Gus? Oke ini tanian-tanian dari lokal ya Wah ini lokal ini Pak Gus nih Pasang tanian BR dan meraganya Remok Oke Nah ini keistimewaan metan BR Mas Habis Jadi Kalau kita pakai metan BR Terus lokasi kita sempit Tidak harus pakai pot besar Pot kecil ya Pot kecil pun bisa untuk menurut Seperti hasilnya seperti ini Ini pot ukuran 8 Ukuran 8 Untuk daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Daun 10 Masih aman Aman, damai Sik Ini sekalian media dipromo aja Pak Gus Ada contohnya yang jauh kok Nah Jadi kalau pakai metan ini Semisal tempatnya sempit Pengen budidaya Ya usah kan Tidak usah pakai pot yang besar-besar Pot kecil bisa ya Pak Gus ya Tidak usah Tidak usah Emeral ini Mas Habis Ini pot 8 juga Pot 8 kok bisa Sanggup menopang Dari kebutuhan nutrisi dari agronema ini Tapi nanti penempatannya Usahakan pakai tatakan nanggrek itu loh Mas Oh biar tidak goyang-goyang ya Pak Gus ya Soalnya ini kalau Kita tidak pakai tatakan nanggrek Dia akan Goyang Pembangun Nah pas disemprot Apalagi ya Pak Gus ya Oh iya betul Oke Jadi hemat tempat Dan bisa menghasilkan Siap Satu karung Pak Gus Satu karungnya ini 35 ribu 35 ribu rupiah guys Karena memang ini dari bahan-bahan yang Istimewa tentunya Istimewa Makanya dengan pot yang kecil pun Bisa mencukupi Kebutuhan nutrisi dari agronema Oke siap Semua kecil-kecil loh Mas Oh iya guys Udah mulai aja Berapa Pak Gus? Udah mulai aja 75 ribu rupiah Potnya minisess Udah 75 ribu rupiah Ini mau buat ganti-ganti kan Wuuu Cakep loh 75 ya Pak Gus Ini mau dikirim dengan pot ini Atau diganti pot yang lebih besar Boleh Terus Kresna Golden Kresna Golden guys Ya ini memang agak mirip Cuma kalau yang ini kan konon Nah beda terakhnya Ini Golden aja Makanya harganya akan murah 135 ribu rupiah 135 ya Kresna Golden 135 guys Oke Terus Ki Disini Gerana 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 Murah banget Masa 65 ribu Gerana 65 ya Gerana 65 ribu rupiah Nanti yang lebih ekonomis lagi ada Ada lagi 65 ribu sudah ekonomis Yang lebih ekonomis ada Uwe sematap nih Ayu Green Ayu Green 50 ribu Tak tak ambilkan nih 50 ribu ya guys Ayu Greennya 50 Ada berapa Pak Gus? Ada 2 Ada 2 guys 50 ribu rupiah Ini warnanya yang kuning-kuning juga Boskuni Ini Woi sematep Pretty woman Pretty woman Ini 65 ribu Ini daun satu plus Nempel Siap Baik Pak Gus Ini konon Kresna konon guys 165 daun satu plus Tingit Siti 165 ribu rupiah Kresna konon ada? Ada Ya ada satu Yang ini plusnya sudah gede kalau ini Harganya beda Pak Gus 175 Kresna kononnya gas 175 ribu rupiah Ini betul Pak Gus Cost Queen of Siam Dulunya ini merah bagus tapi kembali ke hijau 90 ribu aja Setelan pabrik ya Pak Gus Costnya Bosku 90 ribu rupiah Pabrik erung buka Setelan sinkuoso ini Nice betul Emeral Emeral bolo Wah ini cakep Yang nanti Nek misalnya mau ganti pot Saya kirim ganti pot Gakun banyak 100 ribu aja 100 ribu ya Cakep dan Lokalan tentunya Oke 100 ribu rupiah Udah lah Gak pake tataan mas Ini memang harus pake tataan Terus ini Black Moonlight 80 ribu aja BPR 85 ribu rupiah untuk BPR 80 ribu mas Oh 80 ribu rupiah Wah ini harap juga bagi mana Baik Sekodangan nih Terus kita ke Vero Vero Golden 80 ribu juga 80 ribu rupiah guys Vero Langsung Gercep gercep Bosku Sartika Sartika 35 ribu Sartika Sartika Luruh 35 Ini apa Pak Gus Cosmeneh 45 ribu aja 45 ribu rupiah Dau dua ya Bosku Wah ini gerhana Ini gerhana ekonomis Nautannya seketewu kok guys Ini memang satu induk dengan ini mas Satu induk ya 50 ribu rupiah untuk gerhana Isi 150 ribu Isi 150 ribu Isi 250 ya Isi 250 ya Isi 2 Siap Terus ini Widuri Oran 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 75 ribu 75 ribu rupiah untuk Widuri Oran Madam golden Madam golden gas 50 gas 50 ribu rupiah untuk Madam Suraya Golden Ini aku yang mau gas rupiah ya Apa Pak Gus Iya aku maksudnya Sambal Orang Tahgaul Oh mana ya Claudia 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 40 gas Hahaha Bagus ya Bagus Claudia 40 ribu rupiah Wah ini Bosku Ini Herli Queen Ini ijana pinggir pot kecil ini mas Wah ini akar istimewa mas Dibalik Pak Gus Ular rasa sebuah Luh 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 Mas Mantep Dan rosetnya luar biasa Ini ex-kontes mas Ex-kontes Moga apik banget nih Pak Gus 85 ribu 85 ya Ex-kontes Herli Queen Herli Queen Terus Aderia 40 ribu aja Ya kalau yang ini Pak Gus tak sepilkan Pelan-pelan ini 40 ribu rupiah guys Yang ini 45 Ini 45 Yang 45 ada 2 45 Ini merahnya lebih tajem ya mas 45 ribu rupiah untuk Adelia nya Tajem-tajem gas Terus ini sampel mutasi Biasa 75 ribu 75 ribu rupiah untuk sampel mutasinya 75 Sampai mau gas aku mau bolo Wah Wah gitu ya nggak apa-apa bolo Oke bolo Ini gas Hahaha Ini Stardust Orange Orang 35 ribu aja 35 Dau 2 Plus Kresna nya gas 75 ribu Oke bolo nih 75 ribu rupiah untuk Kresna Ini bagus Yang konon Bonggol ini Wah wala-wala adalah bonggol rawak Woy Bonggolnya besar ya Kononnya Ya 100% tahun ini mas Mantap Muncul 2 sementara Yang di bawah kita nggak tahu 350 ribu 350 ribu 350 ribu untuk Kresna konon Jarang-jarang Pak Gus Memarin kayak gini 350 ribu rupiah Butuh Lagi butuh Lagi butuh pokoknya Tiap hari Butuh Tiara Terus ini tiara Ini daun banyak 50 ribu 50 ribu rupiah Tiara Oke guys 50 ribu rupiah Ini sudah Pak Gus Sudah ini bolo Hahaha Ini Stardust Orang lagi SO 45 ribu rupiah 45 ribu rupiah 45 ribu rupiah Kresnanya ini 75 ribu 75 ribu rupiah Bolo kok gas ya Gasway lah Pak Tidak punya gasway lah 75 ribu rupiah 75 ribu bolo gas Ini Widuri lagi Widuri bolo ni gas Ini 50 ribu 50 ribu rupiah Rupiah untuk bolo ni gas Terus ini petita gas Bolo Bolo 40 ribu 40 ribu rupiah Oke Mantem nih Ini apa Pak Gus Ini Little Lemon Black Bolo Nah Ini untuk gas Ini untuk bolo Yang ini untuk gas Ini 65 ribu 65 ribu rupiah Gas Yang ini 80 ribu rupiah Bolo Oke Ini apa menang Pak Gus Masih roset Masih Masih cakep ya Pak Gus 70 ribu kok 70 ribu aja Iya untuk Krishna Golden Oke Terus kita kembali ke sini Ayu Green lagi Tapi ini ekonomis Mas Hapi Lebih murah bagus 40 ribu 40 ribu rupiah untuk Ayu Green nya ya Daun 3 Daun 3 Masih Masih Isi 2 Isi 2 Isi 2 Isi 2 Masih 35 ribu 35 ribu rupiah Masih isi 2 Ini apa NN 40 ribu NN biar lihat 40 ribu rupiah Terus ini Kocin putih 35 ribu 35 loh Kocin putih 35 Payetita 50 ribu 50 ribu rupiah Payetita Balik dari sini Adelia lagi Ini 40 ribuan aja Satunya 40 ribuan ya Untuk Adelia nya Ini Ini Apa bagus Ini Legasi 35 ribu Rosit ya 35 ribu Legasi Rosit Krisna 65 ribu Bosku Saya bosku Bagus Ini Rindu Rindu Bosku Ini 35 ribu 35 ribu Rupiah Bosku Terus Ini Madam 40 ribu 40 ribu rupiah Daun 2 plus ya Bagus ya Untuk Madam Adelia 40 ribu Adelia Oke bagus ya 40 ribu rupiah Nanti di screenshot Merah-merah Adelia nya Gajah Madaya Gajah Madaya Gajah Bola Bosku 45an 45an pokoknya Cepet-cepetan 45 ribu rupiah Reina Merah nya juga 65 ribu Gajah Bola 65 ya Reina Merah 65 ribu rupiah Terus ini BML BML 125 125 ya BML nya Bosku 125 ribu rupiah Biglip Biglip 40 ribu 40 ribu rupiah Dolores 45 ribu Dolores 45 kayak 45 aja ya Murah Apa ini mas Aman Kila 35 ribu Isi 2 35 Murih Murih 45 ribu 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 Rupiah Terus ini Tiara lagi 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu untuk tiaranya Reina nya ini 50 ribu 50 ribu 50 ribu juga Reina 5 Tadah Pak Gus Tadah Pak Gus Tadah Pak Gus Ini NN Ini induannya kemana Pak Gus Induannya Tak singkirkan 60 ribu saja NN ya Ini 60 ribu rupiah Bosku Seperti lalu Mulai muncul mas Pinknya ini Kalau putihnya 60 ribu rupiah NN guys Tri color ya mas Tri color bosku Getun nih guys Terus ini pink sunset 30 ribu 30 ribu rupiah Pink sunset Yang rumpun-rumpun ada beberapa Apa pak Wah ini Rare item ini Duit saja Duit saja Tidak semua orang punya Mesti ya Pak Gus Tidak semua orang punya Tadi Pak Gus Iya Masa pusing mewah kandangnya Orang bunga Ada Indonesia Terus Regangnya mas Berapa ya 60 ribu sahaja 60 ribu Isi 3-4 ini Rumpun ya Pak Gus Oke Ini Apa Pak Gus Duit weight Kalau ini 80 ribu saja Rupiah ya Pak Gus Terus yang Rumpun itu itu apa tinggal ya tuwingkel tinggal 75.000 rumput ya rumput 75.000 rupiah tuwingkel rumput ini 50.000an segede ini bagus 50.000 rupiah segede gaban nih gaban ini 50.000 rupiah ini ini redwood redwood 65.000 65 guys redwood 65.000 rupiah 35.000 ini apa Pak Agus ini ruby brown 35.000 rupiah kita juga ada di paketan mas redwood paketan ada juga Pak Agus oke kita cekin jerot paketannya ini 100.000an dayak cobra mas mulai dari sini 100.000an ya ini paket 100.000an ini mulai paket 1 sampai paket 6 paket 1 yang isinya tiara sudah manak 2 gas bolobosku terus ada legasi green roset gas bolobosku terus ini ada seri kencana dan juga kuping gajah ya kenapa kita jual kuping gajahnya karena kalau dijual gajahnya kita nggak bisa bisa produksi apa maksudnya kupingnya Pak Agus kalau kita bisa dibilang ya ya ini berarti 1 sewo pakai 2 apa yang ini mas kocin kameleon bukan Pak Agus ini kameleon ya bolehlah bilang kameleon tidak apa kameleon oke terus black tiara black tiara bolobos terus ini legasi terus early queen early queen yang ikut juga Pak Agus ikut gede guys 100.000an rupiah ya pakai 2 bosku pakai 2 pakai 3 tiara lagi tiara lagi seri kencana seri kencana terus ini SB bukan kalau ini kocin kocin tembaga tembaga ya kocin tembaga berarti jaya bosku 100.000 rupiah di paket 3 ya kalau kita tunggu selawai mas terus yang ini paket piro ini 4 legacy green puding wet anja golden baby mana sih rumpun ya masuk selawai ya pak bosku ya serapapun 100.000 rupiah dipaket 4 paket 5 adelia adelia merah loh mas merah ya sabrina sabrina bosku terus ini rindu rindu terus red borju red borju berarti ini sabrina rindu red borju ini adelia sabrina rindu red borju adelia sabrina rindu red borju ini paket pironem panggajah panggajah terus ini cleopatra isi 3 cleopatra isi 3 rengganis panggajah panggajah ini 100.000 rupiah ini ada paket 1-6 terus ninja ninja paket pak bos enggak paket 65.000 rupiah 65.000 rupiah yang enggak kecil 50.000 rupiah yang 50.000 rupiah seperti apa pak bos seperti ini seperti ini seperti ini yang 50 ini yang 65 perbedaannya gede cilik ya terus kita punya kalau yang ini bukan ninja tapi black velvet ini 35.000 rupiah ada dua yang belum tahu black velvet sama ninja nanti boleh tanya-tanya terus ini luksu luksu luksurian hybrid indukannya itu ini 150.000an 150.000an yang kecil 100.000 tak sempitkan ya luksurian hybrid 100.000 rupiah guys yang size segini yang size gede 150 ya pak Gus iya 150 ini juga gede banget gede banget sama 150.000an terus corongnya ini 35.000 rupiah 35.000 rupiah gede bosku antorium corong corong eka kalau yang besar ini 90.000an wuhh mangkok ya 90.000 rupiah yang mangkok ini pak Gus ini 125.000an 125 ya wuah tak sepilkan bosku nih 125 apik banget nih untuk antorium antorium jemani pari gata 50.000an 50.000an ya jemani pari gata 50.000an kuping gajah hybrid kalau yang agak kecil ya 30.000an ini 30.000an ya kuping gajah ya 30.000an ini 30 tapi kalau yang gede-gede ini gede-gede 50.000an tak sepilkan ya ini gede oke loh gede-gede 50.000an ya 50.000an gede oke sementara itu dulu oke terima kasih ya pak Gus sama-sama buat sahabat sahabat kebunaran jangan lupa jangan lupa subscribe like dan komen nantikan video selanjutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih